I like Ronaldo, you know. He is one of the best players we ever. Bayern Munich ditawari bantuan dana oleh miliarder untuk boyong Ronaldo dari Almasa. Menurut laporan Aben Zaitung, seorang miliarder bernama Marcus Kohn dikabarkan menawarkan bantuan dana kepada Bayern Munich untuk mendatangkan Ronaldo. Saat ini superstar asal Portugal tersebut masih bermain untuk klub 3 pro Saudi Almasa. Sebelumnya, CR7 julukan Ronaldo sempat dikait-kaitkan dengan kepindahan ke klub raksasa Buda Seliga itu pada musim 2022 lalu. Namun selanjutnya, ia mengakhiri kontrak di Manchester United lebih awal pada November dan akhirnya bergabung dengan Almasa. Di klub Arab Saudi itu, Ronaldo digadang-gadang sebagai pesepak bola dengan bayaran tertinggi. Setelah menandatangani kontrak 2,5 musim di klub 3 pro Saudi itu pada akhir 2022 lalu, Ronaldo menjadi atlet dengan bayaran tertinggi di dunia. Dengan gaji yang dilaporkan sebesar 173 juta pound sterling atau 3,1 triliun per tahun, itu artinya CR7 meraup 3,6 juta pound sterling atau 66,4 miliar per minggu atau 9,4 miliar per hari dan 387,6 juta per jam. Terlepas dari gajinya yang besar, Marcus Kohn tertarik untuk memikat legenda Juventus dan Real Madrid itu ke Jerman. Kabarnya, Marcus Kohn telah mengirim email ke CEO Bayer Olivier Kohn tentang pendanaan untuk langkah potensial tersebut. Hadapun selama bergabung dengan Almasa sejauh ini, CR7 telah mencetak 13 gol dan memberikan 3 asis sejak debutnya pada Januari 2023 lalu. Sementara itu, Marcus Kohn dilaporkan ingin meng-cover gaji besar Ronaldo dengan menghasilkan pendapatan besar-besaran melalui penjualan kaos. Akan sangat tidak mungkin jika Bayern Munich betul-betul akan mengejar kepindahan pemain berusia 38 tahun itu di musim panas ini. Langsung naik pitam, Almasa resmikan PP yang usai Albu Laihi serang Ronaldo. Ali Albu Laihi kembali jadi buah bibir pada pekan ini. Ia sukses bikin Ronaldo emosi. Dulu pernah pula Lionel Messi jadi target Albu Laihi. Ronaldo dianggap menjadi korban Albu Laihi yang acapkali beraksi memancing emosi. Namun di sisi lain, Ronaldo banjir dukungan. Meski terkena kartu merah, usai ribut dengan back Al-Hilal Albu Laihi di semifinal Viala Super Arab Saudi 2024. Sebab banyak yang menilai Albu Laihi terlalu berlebihan, sehingga Ronaldo pun menjadi korban. Lantaran wasit langsung memberikannya kartu merah. Bahkan Albu Laihi malah tampak senang bersama pemain Al-Hilal lainnya saat berhasil mengusir Ronaldo. Ia tampak biasa saja, bukannya malah cedera usai provokasi dan protes berlebihannya. Memang Albu Laihi ini licik sekali. Sikutan Ronaldo bahkan tidak keras sama sekali, terbukti dari beberapa gambar yang berhasil tertangkap. Dan ia terlalu lebay, bahkan sebenarnya pemain Al-Hilal sendiri yang kasar terhadap pemain Al-Nasar. Andai saja saat itu pelindung Ronaldo, yaitu Pepe berada di sana, maka ia sudah habis di tangan Pepe. Ya, Pepe pernah berbicara, jika ada yang berani melakukan hal serupa di hadapannya dipastikan. Tidakkan selamat sekalipun. Ronaldo adalah seorang legenda dan layak untuk dihormati. Jika ada yang berani kepadanya, maka saya yang terdepan. Dan langkahi dulu sosok saya. Ujar Pepe. Al-Bulaihi hanyalah preman pasar yang sok-sokan. Ada saja Pepe waktu itu berada di sana, sudah bisa dipastikan Pepe akan membanting Al-Bulaihi. Al-Bulaihi merasa besar karena bermain di negaranya sendiri yang penuh dengan sarang mafia. Lebih parahnya lagi, Al-Hilal malah memanfaatkan momen ini dengan membagikan video di media sosial yang menyertakan cuplikan pelanggaran kartu merah Ronaldo. Namun, manajer Al-Nasar, Luis Castro dengan keras membela Ronaldo, menuduh bahwa pemain Al-Hilal yang terlibat telah membesar-besarkan kejadian tersebut, sehingga membuat Ronaldo dikeluarkan dari lapangan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! !